Intro Liburan jadi momen yang ditunggu oleh hampir semua orang. Bagaimana tidak, lewat liburan Anda bisa lepas dari rutinitas yang penat untuk sesaat. Liburan idealnya menjadi saat yang menyenangkan. Tapi hal ini bisa berubah jika Anda tak bisa mengelola liburan keluarga dengan baik. Apalagi jika harus membawa anak kecil, liburan jadi terasa merepotkan. Padahal bagi anak, berlibur merupakan hal yang penting. Liburan itu penting loh. Kenapa? Karena setelah sekian lama beriburan-bulan, apalagi untuk anak sekolah ya. Liburan anak sekolah kan tidak. Setiap bulan pasti ada liburan, kecuali ada tangga merah. Itu otak itu jenuh banget. Ketika dipaksa untuk bekerja terus, menerus, 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 itu bisa berubah. Nah, kenapa anak butuh liburan? Untuk relaksasi, untuk refreshing. Supaya otaknya di charge lagi. Nanti setelah selesai liburan, dia masuk ke sekolah lagi, otaknya bisa bekerja lebih optimal. Karena liburan itu penting, Vicky dan Agus Suyanto rutin mengajak ketiga anaknya untuk berlibur. Agar liburan keluarga tak merepotkan, pasangan ini melatih anak mereka untuk berlibur sejak usia dini. Salah satu caranya adalah dengan mengajak mereka mengemas barang bersama. Liburan kali ini, mereka memilih kawasan liburan alam Cibalung, Pogor, Jawa Barat. Untuk membantu mengawasi anak mereka, Vicky dan Agus juga mengajak pengasuh anak saat berlibur. Karena sudah biasa liburan di alam termuka seperti ini, anak-anak tak canggung lagi dalam menjajal berbagai wahana yang ada. Mulai dari flying fog, tangkap kelinci, prasusu sapi, bermain ETV, hingga menangkap ikan. Bagi mereka, liburan ya berarti tidak di rumah dan menghabiskan waktu di luar. Pastinya keluar, di rumah tuh bosan. Oh itu, 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 itu. Tir, pokoknya kalau kayak gini, tapi kalau udah namanya lumut, terus pup, kayak gitu. Pasangan ini lebih suka mengajak anak-anak mereka menikmati wisata alam ketimbang berlibur di perkotaan. Alasannya, agar anak peduli terhadap alam. Saya suka bawa anak-anak ke wisata alam ini karena biar anak-anak dekat sama alam. Jadi jangan liatnya yang gedung-gedung atau yang ya, liat yang hijau-hijau lah ya gitu. Misalnya sama anak-anak, kayak meluangkan waktu ya, main, makan bersama gitu ya, ikut-ikut serta dalam misalnya anak-anak main apa gitu kan. Itu berkualitas gitu kan, daripada mereka asik sendiri, misalnya kita ngapain sendiri gitu. Beda keluarga, beda gaya liburannya. Bagi Moza Pramita, mengisi waktu libur anak bisa dilakukan dengan memperkaya wawasan dan mengasah kemampuan di beragam bidang. Mantan pembawa acara televisi ini mendaftarkan salah satu buah hatinya kursus seni di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kursus selama lima hari ini bertujuan untuk mengasah jiwa seni Akma yang masih berumur 8 tahun. Dengan biaya Rp750.000, Akma akan diajari beragam keterampilan seni, seperti memasak dan mewarnai. Ketika kembang mau cooking, painting, some art, and craft. Tak hanya mendaftarkan anak dalam kursus, Moza juga rutin membawa kedua buah hatinya dalam liburan keluarga. Yang pasti ibunya sama ayahnya harus enjoy. Jadi banyak yang, karena saya belajar juga dari teman-teman yang lain yang lebih dulu punya anak. Kayaknya kalau liburan tuh udah stress duluan, terus pulang dari liburan tuh, apa namanya, ngeselin deh waktu di sana gini-gini segala macam. Nah, saya belajar banyak dari itu. Biasakan untuk mulai traveling bersama keluarga dari anak masih kecil, supaya mereka tahu dan kita juga tahu apa kebutuhannya. Misalnya, oke abang sama adik, tenang saya dua kan gitu, bajunya di kantong yang seperti ini. Nanti kalau udah, baju kotornya taruh di sebelah sini lagi. Jadi kita fungsikan si kantong itu. Terus semuanya harus punya tas sendiri yang tidak berat, ya kan? Karena kalau misalnya nanti pas capek, pas segala macam, akhirnya ibunya juga yang harus bawa. Kisah perjalanan Moza dan keluarganya, ia bagikan lewat situs liburankeluarga.com. Di situs itu, Moza juga mengajak keluarga lain untuk berbagi tips dan pengalaman liburan. Salah satu tipsnya adalah agar tak terpisah dengan anak saat berlibur. Waktu masih kecil pun, kalau misalnya mereka terpisah dari kita, supaya nggak terpisah, kita ada yang namanya, apa namanya, leash. Mungkin, apa ya, kayak tali, terus kemudian anak diiketin bareng sama kita. Karena waktu itu, Akma masih sembilan bulan, tapi udah bisa jalan, malik tiga tahun. Nah, itu kan pasti rawing-rawing sama namanya. Aku bilang gini, look, this is going to be a really, really, really huge place. Kalau kamu lari-larian, I cannot detect you. Jadi, kita harus deketan seperti ini. Jadi, dia mau lari-lari, dia bisa tetap deket. Dan, yang paling gampang buat saya adalah samain bajunya. Jadi, kalau anak kita ngilang, oh ya, bajunya kuning, anak saya bajunya kuning. Nah, itu dia. Dan itu bagus untuk foto. Dalam menentukan tujuan wisata, anak juga harus dilibatkan. Tujuannya, agar anak ikut antusias dan tidak rewel saat berlibur tiba. Selain bisa menjadi sarana relaksasi, liburan juga bisa melatih karakter anak. Biasanya, anak umur enam tahun, dia akan bikin listnya mainannya dia, bonekanya dia. Pokoknya, semua yang dia suka. Nah, orang tua tinggal bantu seleksi. Itu bisa membantu anak untuk mengambil keputusan, membantu anak untuk bersikap lebih mandiri. Memahami juga bahwa, oh ternyata liburan itu bukan berarti aku bisa seenaknya. Tapi, aku harus menjaga barang-barang aku. Jadi, repot saat berlibur dengan anak bisa dihindari. Asal anak sudah terbiasa dan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Sebagai permulaan, ajaklah anak Anda ke lokasi wisata yang dekat dengan rumah. Jangan lupa untuk selalu membawa keperluan utama anak, seperti makanan dan obat. Selamat berlibur! Novita Sari, Arief Yambodo, melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton!